Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda onlineku yang selalu menemani bunda Evi Ngepantengin video bunda Evi hingga akhir Selamat datang kembali ya di channel bunda Evi Anadeli Vlog Vlognya ibu rumah tangga yang selalu bersemangat Untuk melakukan semua aktivitas rumah bun Karena dilakukan sendiri jadi kudu menguatkan pundak ya Biar apa yang kita rencanakan terlaksana sesuai dengan yang kita inginkan Mengawali video kali ini dengan bunda Evi dan si L Ada L yang lagi pengen makan bun Ini adalah makan siangnya kita dan sebenarnya dia tuh lagi sakit Jadi bunda Evi gak ke sekolah ya Gak ada aktivitas ngajar hari ini Karena emang dianya tuh lagi demam Apalagi pas malam-malam tuh demamnya lumayan tinggi Jadi bunda Evi minta dia rehat di rumah dulu Khawatirnya kalau dia berangkat ikut bunda Evi ke sekolah Dianya gak bisa istirahat bun Kadang sih demamnya mulai naik lagi dan turun lagi Naik lagi berulang seperti itu Jadi bunda Evi tuh lumayan khawatir Jangan sampai kalau di sekolah terus tiba-tiba demamnya naik gitu ya Susah penanganannya Jadi bener-bener bunda Evi minta tuh istirahat sejenak Dua hari gitu ya Untuk ngebantuin agar dianya bisa rehat Dan bunda Evi juga sempat flu Sempat demam juga Tapi alhamdulillahnya sudah minum obat Jadi insyaallah deh kalau sudah baik kan Kita otw sekolah lagi ya bun Kali ini bunda Evi makan nasi dan sambal telur Dan BBL tuh makan nasi goreng Dianya tadi minta nasi goreng bun Jadi bunda Evi buatin aja Semoga dia senang Tapi ya seperti itulah Senang sih senang Tapi belum kembali nafsu makannya Jadi makanannya tuh dilihat-lihatin aja gitu bun Gak dimakan Sayang banget ya Kalau misalnya anak-anak lagi sakit Apalagi kalau makannya tuh berantakan kayak gini Rasanya kita sebagai orang tua tuh merasa bersalah banget Kayak gitu gak sih bun Kalau bunda Evi mah kayak gitu ya Rasa-rasanya ya Allah Dibuatin apa Gak dimakan Dibuatin ini Gak dimakan juga Ya sambil merasa bersalah Sambil merasa Kayak kurang banget gitu ya Pengetahuannya jadi seorang ibu Sampai-sampai anak kita tuh kayak Gak mau makan gitu loh bun Gak tau mau ngasih apa Supaya dia mau makan Sudah dikasih buah juga Ya makan sih tapi kurang banget gitu Gak seperti biasanya Memang kondisi tubuhnya yang kurang fit sih Jadinya nafsu makannya juga hilang ya bun Semoga berangsur pulih Dan si L nya bisa kembali lahap makan lagi Supaya kondisi tubuhnya itu bisa lebih cepat kuat Gak seperti hari ini Dan beberapa hari yang lalu ya Dua hari Dua hari deh pokoknya dianya sakit dan lemes banget Apalagi ditambah Dianya gak mau makan Alhamdulillahirrobilalamin Sudah selesai makan Dan bunda Evi mau Jamurin dulu selimut-selimut Dan sarung yang digunakan sama BBL Selama dianya sakit bun Karena bunda Evi juga selalu Nusapin minyak ke badannya Dia biar hangat saat malam Campuran minyak telon Ditambah dengan bawang merah Dan juga campuran Minyak tawon Dan minyak herba gitu Yang bunda Evi campur Kemudian bunda usap ke badannya dia Supaya lebih hangat Dan membantu Panas tubuhnya itu Lebih cepat reda Selimut yang digunakan BBL Dan persarungannya penuh dengan minyak ya Bawa-bawa minyak gitu Bawa bawang Jadi bunda Evi mau gercepin Untuk nyuci-nyuci Walaupun hari ini matahari rasa-rasanya Nggak terang gitu Tapi semoga saja selimutnya bisa kering bun Memang sekarang itu sudah masuk musim penghujan Jadinya matahari itu Ya kadang muncul beberapa jam Dan menghilang kembali Apalagi Di daerah kami itu memang Daerahnya yang Intensitas curah hujan ya Maksudnya intensitas hujannya itu Lebih banyak Dan kelembabannya Lebih tinggi ya Maklumlah karena kita memang tinggalnya Di daerah Perairan danau Jadinya kelembaban itu Sangat Ini ya Sangat Sangat tinggi lah ya Untuk wilayah kami Setelah selesai Jemur-jemur tadi Bunda Evi mau lanjut lagi Lipat-lipat pakaian Yang kemarin itu sudah dicuci Tapi bunda Evi Nggak sempat lipat malam-malam Dan selalunya Seperti itu Tapi Jujur Itu bukan karena Kemageran Tapi karena emang Kondisinya Nggak memungkinkan Pulang kerja itu Sudah capek banget Apalagi harus Menyiapkan Makan malam Nemenin Anak-anak ngaji juga Kalau sorean Harus nyempatin juga Untuk bebersih Jadi bunda Evi itu Mikir-mikirnya Kalau lipatan kan ya Bisa disela-sela Sebelum tidur Atau misalnya Subuhan juga bisa Jadinya Bunda Evi itu Ya Bukan Tidak diprioritaskan ya Tapi emang Lihat saja sih Kondisinya Kayak gimana Yang mana yang harus Lebih duluan dikerja Saat waktu yang Mepet-mepetnya Di sore hari ya bun Tapi kalau misalnya Waktunya cukup Bunda Evi itu Sangat mengupayakan Setiap kali Ngambil cucian Langsung dilepetin Biar nggak numpuk Dan nggak beranak-binak Bun Alhamdulillah Lipatannya Nggak banyak-banyak Cuma satu keranjang Kayak gini Dan kelihatannya Menggunung di keranjang Karena emang Pakaian orang dewasa Tapi kalau pakaian Orang dewasa Dilipetin 2-3 Itu jadi cepat Selesai Karena besar-besar Jadi kelihatan Banyak saja Ditumpukan Beda kalau misalnya Pakaian anak-anak Yang jumlahnya Sekeranjang Kayak gitu Full Dan pakaian anak-anak Semua Jujur Itu akan sangat lama Untuk Ngelipatin pakaian Ya Alhamdulillah Sudah kelar Bunda Evi Mau masukkan ke keranjang Dan lanjut Disimpan di lemari Masing-masing Di Lemari pakaian Abel Lemari pakaian Bunda Evi Dan Lemari pakaian BBM Semuanya disimpan Biar tata-tata rapi Kembali Dan Bisa Kalau misalnya Mau digunakan Lebih mudah Untuk diambil Lanjut lagi Bunda Evi Mau Lipat-lipat Dulu Dan tumpah-tumpah Tumpah-tumpah Bunda Evi Kalau Tumpah-tumpah Dan gak mengundang Dan gak mengundang Datangnya semut Apalagi Belakangan ini Semut di rumah Bunda Evi Itu Rasa-rasanya Suka Sekali Muncul Walaupun Hanya Sebulir Nasi Dianya Muncul Lagi Tuh Nyari Makanan Pokoknya Selada Remahan Sedikit Saja Tiba-tiba Semut Itu Langsung Bermunculan Bun Masyaallah Tabarakallah Setelah Beberapa Jam Akhirnya Matahari Mulai Muncul Nampak Di jendela Kembali Lagi Bunda Evi Mikir Si Selimut Tadi Semoga Bisa Segera Kering Dan Bisa Dilipat Lanjut Kita kembali Ke persapuan Walaupun Sambil Mikirin Cucian Dan Jemuran Juga Bunda Evi Mau Sesapuan Lagi Di Lantai Karena Sudah Kibas Kibas Karpet Jadi Lanjut Disapu Sapu Jangan Sampai Ada Yang Tersisa Apalagi Ada Yang Nyelip Nyelip Di Papan Karena Nyelip Sedikit Saja Sangat Mengundang Sesemutan Itu Ya Allah Dan Terasa Sudah Berada Di Penghujung Video Bunda Bunda Online Ku Bunda Berharap Dan Sangat Meminta Kepada Kalian Semua Ikut Mendoakan Si El Agar Jadi Enak Yang Soleh Berkah Hidupnya Panjang Umur Bermanfaat Bagi Orang Lain Dan Sekarang Dianya Lagi Kurang Sehat Semoga Segera Pulih Dan Bisa Bermain Seperti Sedia Kalah Bun Wala Wala Sekarang Dia Juga Main Tapi Bunda Masih Tahan Tahan Dan Larang Dia Kemana Mana Supaya Cepat Pulih Badannya Cukup Sampai Disini Dulu Ya Cuap Cuap Bunda Bunda Online Ku Insya Allah Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Mohon Maaf Lahir Lain Batin Apabila Ada Salah Salah Kata Ada Salah Perbuatan Di Video Ini Insya Allah Kita Akan Bertemu Lagi Di Next Video Dadah Bye Bunda Bunda Online Ku Semangat Beberes Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Semua Semuanya Tetap Pantengin Video Bunda Evi No Skip Skip Iklan Apalagi Videonya Da Sampai 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 Terima kasih.